Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Dwi Channel Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial ke teman-teman semua Gimana sih cara membuat video kuatis literasi story whatsapp seperti ini Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya teman-teman harus punya aplikasinya dulu ya Untuk aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Gain Master Dan untuk bantuan-bantuan kalian bisa download di deskripsi video ini ya guys Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya Let's go Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi Gain Master Oke, seperti biasanya kita masuk ke Agen Plus Lalu kita pilih aspek rasio 1x1 Oke, sebelum menambahkan foto kita masuk ke bagian setelan dulu ya Kita masuk ke bagian ini Lalu kita masuk ke bagian penyuntingan ya Nah, di bagian atas ini kita setting dulu menjadi 0,5 detik atau 0,500 ya Oke, seperti ini Setelah itu kita checklist Kemudian kita masuk ke bagian media Lalu kita tambahkan foto ya yang akan di edit Oke, untuk pertama kita tambahkan foto 12 ya Kalian bisa bebas Pilih acak Oke, setelah seperti ini kita bisa tambahkan efek transisi Kita masuk ke bagian kotak putih ini ya Lalu kita pilih efek transisi yang ini Axel Air Rasen Kalian bisa download di toko Gain Master ya Kemudian kita pilih yang speed in Lalu kita checklist Kemudian di bagian sini kita tambahkan efek transisi semua ya Kalian pakai saja efek transisi yang Axel Air Rasen Oke, yang kedua kita tambahkan efek transisi Kita pilih Accel Air Rasen Pilih yang speed out Jadi secara bergantian ya Kalian bisa ikuti saja caranya Kita pilih speed in Lalu di bagian ini kita pilih yang speed out Oke, setelah seperti ini kita bisa tambahkan musik ya Kita masuk ke bagian audio Lalu kita pilih musik yang akan diputar Disini saya akan pakai musik yang ini Kalian bisa download di deskripsi ya Oke, di bagian sini kita tambahkan foto lagi ya Kita masukkan foto 10 lagi Kalian bisa acak ya fotonya Oke, setelah seperti ini kita bisa tambahkan efek transisi lagi Untuk efek transisinya sama seperti tadi ya Yaitu speed in dan speed out Kita selang-seling saja ya Untuk efek transisinya Oke, di bagian sini kita pilih yang speed out Kalian bisa ikuti ya caranya Oke, setelah selesai menambahkan efek transisi Kemudian kita klik pada bagian foto yang ke 13 ya Kemudian kita ubah durasi fotonya ya Kita fullkan ke kiri Jadi durasinya menjadi 0,300 ya Atau 0,3 detik Kalian lakukan cara ini sampai di bagian belakang ya Kalian fullkan saja ke kiri semua Dari foto ke 13 ya Oke, di bagian musik speed yang cepat seperti ini Kita tambahkan foto lagi ya Kita tambahkan foto 18 Oke, kita masuk ke bagian setelan dulu Untuk mengubah durasi fotonya Kita masuk ke bagian penyuntingan Kita fullkan ke kiri ya di bagian atas ini Lalu kita check list Setelah itu kita tambahkan foto 18 Untuk menambahkan foto seperti ini Kalian gunakan aplikasi game master yang support Cut 0,2 detik ya Supaya fotonya menjadi beat musik yang cepat Oke, kalian bisa check fotonya ya Oke, setelah seperti ini Kita masukkan foto lagi ya Kita masukkan foto satu saja Kemudian kita masuk ke bagian media Lalu pilih foto yang akan ditambahkan ya Oke, saya pakai yang ini Oke, setelah itu kita perlebar dulu ya durasinya Setelah itu kita coba play dibikin disini Oke, dibikin musik yang seperti ini Kita tambahkan efek Kita masuk ke bagian lapisan Pilih efek Lalu kita pilih efek yang ini Focus Overlay 2.0 ya Kita klik Lalu kita checklist Kita perlebar dulu Kemudian kita masuk ke bagian pengaturan Untuk di bagian zoom in out Kalian pilih yang 2 Kemudian di bagian yang lainnya Kita tidak perlu diubah Lalu kita checklist Kita paskan dengan musiknya ya Oke, di bagian sini Kita pangkas bagian efeknya Lalu kita masuk ke icon kuning Lalu pangkas ke kanan Kita checklist Kita klik icon kuning Lalu bagi di play hit ya Oke, selanjutnya kita coba play di bagian sini ya Oke, di bagian sini kita pangkas lagi ya fotonya Kita klik icon kuning Lalu bagi di play hit Kita checklist Kemudian di bagian sini kita tambahkan efek Sekitar di durasi 9 detik Kita masuk ke bagian lapisan Pilih efek Lalu kita pilih efek yang berbeda ya Yaitu kita pilih efek yang ini Scan replica Kita checklist Kita perlebar dulu Lalu kita pangkas efeknya ya Kita masuk ke bagian icon kuning Lalu pangkas ke kanan Oke, setelah itu kita bisa tambahkan Background hitam ya di bagian sini Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masuk ke bagian latar Kita pilih background hitam ya Kita fullkan Lalu kita pangkas bagian background hitamnya Kita paskan saja dengan di bagian foto atas ya Oke, seperti ini Setelah itu kita bisa tambahkan animasi keseluruhan Kita pilih yang ini, the new Kita checklist Kita coba play Oke, selanjutnya di bagian musik yang seperti ini Kita bisa tambahkan efek transisi ya Kita masuk ke bagian kotak putih ini Lalu kita scroll ke bawah Kita pilih yang efek ini Check it Kalian bisa download di bagian talking master Lalu kita pilih yang nomor 1 Kita ubah durasinya menjadi 0,5 detik ya Kita checklist Kita ubah dulu posisi foto ini Supaya pas Oke, seperti ini Kita coba play Nah, jadi seperti itu ya Di bagian ini juga sama Ada musik yang sama Lalu kita pangkas lagi di bagian sini Sekitar di bagian durasi 12 detik Kita pangkas ke kanan Lalu kita tambahkan foto lagi ya Yang berbeda Oke, kita tambahkan foto 2 ya Kemudian kita klik di bagian Kotak putih ini Kita tambahkan efek transisi lagi Sama seperti tadi ya Yaitu pilih yang check it Lalu pilih yang nomor 1 Kita checklist Kita coba paskan ya Oke, masih belum pas Kita paskan dulu di bagian 0,5 detik Lalu kita kurangkan durasinya seperti ini Oke, kira-kira seperti itu ya Kemudian kita coba play di bagian sini Oke, di bagian musik yang seperti ini Kita bisa tambahkan efek lagi ya Kita masuk ke bagian lapisan Pilih efek Lalu kita masukkan efek yang ini Anaclip Slide Kita klik Lalu kita checklist Kita lebarkan dulu Lalu kita bisa kurangkan durasi efeknya Kemudian kita masuk ke bagian pengaturan Oke, di bagian Angeli Kita bisa Atur menjadi 233 ya Lalu di bagian Speed Kita atur menjadi 3 Kemudian di bagian Distance Kita ubah menjadi 37 Lalu kita checklist Oh iya saya kelupaan Di bagian efek Scan Replica Kita belum setting ya Kita masuk ke bagian pengaturan Untuk di bagian Top Kita pilih yang 14 Lalu di bagian Bottom Kita 3 saja ya Kemudian di bagian Space Kita pilih 10 Lalu di bagian Mirror Kita pilih menjadi 1 Setelah itu kita checklist Oke kita kembali lagi di bagian sini Oke di bagian efek ini Kita apaskan lagi dengan musiknya ya Kita coba play Oke masih berlepas Kita apaskan dulu Oke kira-kira seperti itu ya Kemudian kita panjangkan durasi di bagian foto yang terakhir ya Oke kita apaskan di bagian durasi 30 detik Kita klik atur kunting Lalu pangkas ke kanan Kemudian di bagian musiknya juga sama ya Kita pangkas Kita pangkas ke kanan Kita checklist Oke setelah selesai Kita simpan dulu ya Hasil editannya Kita klik atur kunting Dan kalian bisa setting di bagian sini ya Jika kalian ingin videonya jernih Kalian bisa gunakan FHD 1080p Lalu di bagian laju pingganya 60 ya Itu kalau kalian ingin videonya lebih jernih Lalu kita export Oke setelah selesai tersimpan Kita keluar dulu ya Kita masuk ke bagian Agen Plus lagi Lalu pilih aspek rasio 1x1 Kemudian kita masuk ke bagian media Lalu masuk ke video yang sudah diekspor tadi ya Kita checklist Oke setelah itu kita coba play di bagian sini ya Oke setelah perpindahan efek Di bagian sini Kita bisa tambahkan template Ataupun mentahan kuotes ya Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Untuk yang pertama kita tambahkan efek partikel ya Oke untuk efeknya yang seperti ini Setelah itu kita bisa fullkan Kita klik yang kotak ini Pilih yang sampingnya Kita checklist Oke setelah itu kita bisa hilangkan dulu warna hitamnya ya Kita klik pada bagian partikel Kita scroll ke bawah Kita klik menyambur Lalu klik yang layar Kita checklist Lalu kita bisa masuk ke bagian penyesuaian warna ya Kita naikkan yang ini Supaya warna partikelnya lebih jelas Kita checklist Lalu kita tambahkan efek partikel lagi ya Oke kita pakai efek yang ini Kita fullkan Lalu kita hilangkan warna hitamnya Caranya sama ya seperti tadi Kita checklist Lalu kita masuk ke bagian penyesuaian warna Supaya warna efeknya ini lebih terang Kita fullkan Lalu kita checklist Oke setelah itu kita bisa tambahkan bingkak ya Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu kita masukkan bingkak yang seperti ini Kita fullkan ya Kita klik yang kotak ini Lalu pilih yang sampingnya Kita checklist Kita hilangkan dulu warna hitamnya ya Oke setelah seperti ini kita bisa tambahkan Template instastory Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masukkan template yang seperti ini Kalian bisa download semua bahannya di deskripsi ya Lalu kita klik yang kotak ini Kita pilih yang sampingnya Kita checklist Oke jadinya seperti ini ya Untuk langkah selanjutnya kita bisa tambahkan nama instagram Kita masuk ke bagian lapisan Pilih text Pilih text Kita masukkan nama instagramnya Disini saya akan pakai nama instagram saya Oke setelah itu kita bisa fullkan durasinya ya Lalu kita bisa ubah fontnya Kita masuk ke bagian font Lalu kalian bisa pilih fontnya akan kalian pakai Disini saya akan pakai yang ini Droid sans mono Kita checklist Lalu kita scroll ke bawah Kita klik yang bayangan Kemudian kita tambahkan di bagian kotak ini ya Kemudian kita bisa tambahkan template message Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masukkan template yang seperti ini Kita posisikan di bagian bawah ya Selanjutnya kita fullkan durasinya Lalu kita free animasi masuk Kita pilih yang memudar Kita paskan di 1,5 detik Di bagian template yang tadi juga sama ya Oke untuk selanjutnya kita masuk ke bagian lapisan Pilih text Lalu kita bisa tambahkan kata-kata kuatasnya Kita masukkan satu persatu dulu ya Kemudian kita fullkan durasinya Lalu kita ubah fontnya Disini saya akan pakai yang ini Gloss and Blown Kita checklist Kita ubah warnanya ya Kita klik pada bagian warna Kita ubah warnanya menjadi kuning Oke setelah seperti ini kita tempatkan di bersamping template message ya Kemudian kita bisa tambahkan animasi masuk Kita pilih yang memudar Lalu atur durasinya menjadi 1,5 detik Untuk di bagian semuanya juga sama ya Kalian gunakan animasi masuk dan pilih yang memudar Untuk durasinya 1,5 detik Oke kita tambahkan kata-kata kuatasnya Setelah itu kita fullkan durasinya Kita scroll ke bawah Kita klik yang rata kanan Kemudian kita scroll ke atas Kita bisa ubah fontnya ya Kita pilih yang drive sans mono Kita checklist Kemudian kita posisikan di bagian ini Setelah itu kita tambahkan animasi masuk Pilih yang memudar Kita atur menjadi 1,5 detik Kita checklist Setelah itu kita bisa tambahkan template like instagram ya Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masukkan template nya seperti ini Kita fullkan Lalu kita tempatkan di bagian bawah kata-kata kuatas ya Kemudian kita tambahkan animasi masuk Kita pilih memudar Kita atur menjadi 1,5 detik Kita checklist Oke setelah itu kita tambahkan template yang terakhir ya Yaitu template waktu Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masukkan tabletnya seperti ini Kita hilangkan dulu warna hitamnya ya Kita scroll ke bawah Kita klik menyambur Lalu klik yang layar Kita checklist Kita beri animasi masuk Kita pilih yang memudar Kita atur menjadi 1,5 detik ya Kita checklist Lalu kita tempatkan di bagian pojok kanan bawah ya Oke sudah selesai semuanya ya Kemudian kita pangkas di bagian sini Supaya terlihat rapi ya Kita klik pada bagian template Kita klik akan kunding Lalu pangkas ke kanan Di bagian yang lainnya juga sama Kita pangkas ke kanan Oke setelah selesai semuanya Kita simpan hasil editannya Kita klik icon ini Lalu kita export Oke setelah selesai Untuk hasil akhirnya Seperti ini Selamat menikmati Oke kira-kira hasilnya Seperti itu ya Maaf ini agak ngelike Karena memorinya hampir habis Untuk hasil lebih bagusnya Lagi kalian bisa cek di instagram saya ya Oke mungkin cukup sekian tutorial Dari saya kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jika ada kekurangan Saya mohon maaf Dan jika ada pertanyaan Ataupun request video Silahkan komentar di video ini ya Dan bagi kalian yang belum berlangganan Di channel ini Silahkan untuk tekan like Share, komen, dan subscribe channel ini Untuk mendukung channel ini Agar lebih baik lagi Dan berkembang lagi ya Oke sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya